Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya pada video kali ini Saya akan membahas soal UKK paket 2 tahun 2023 Soalnya seperti apa? Sekarang kita buka dulu soalnya Soalnya adalah atau tugasnya Itu adalah rancang bangun jaringan perbasis kabel dan kabel Menggunakan dengan filen atau routing Ini adalah instruksi kerjanya dan ini adalah topologinya Di sini saya akan menggunakan 2 buah router bot Yaitu router bot RB941 Yang satu saya fungsikan sebagai filen sang Yang satunya sebagai filen access Jadi ada 2 buah perangkat yang nanti saya gunakan Pertama kali saya akan men-setting filen access Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini Jadi ini adalah power Ini adalah ETH1 Ini saya hubungkan dengan sumber internet Kemudian dari router bot yang menuju PC untuk memanggil inbox Terhubung pada ETH4 Ini sebagai filen trunk Nanti ada satu lagi filen Ketika ini sudah selesai akan saya tambahkan satu filen Yaitu filen access Untuk pengerjanya seperti apa? Ikuti terus video ini Oke kita mulai dengan membuka winbox Saya konekkan dulu Oke Sesuai dengan tugasnya Yang diberikan Kita akan membuat 2 buah filen Dan satu sebuah filen Ikuti terus video ini untuk mengikuti langkah-langkahnya Untuk awal kita akan meng-set Settingan dasar Jadi untuk mendapatkan IP DHCP Client dari sumber internet Caranya dari IP pilih ini DHCP Client Sehingga tampilannya seperti ini Klik plus Arahkan ke ETH1 Kemudian klik Jangan lupa di centang Klik apply Pastikan statusnya sudah Selanjutnya Kita akan meng-set DNSnya dulu DNSnya kita tambahkan DNS Google Kemudian kita centang ini Allow remote request Kita klik apply Oke Selanjutnya kita tambahkan NATnya C nya adalah CRC NAT Out interface nya ETH1 Aksi nya adalah Masquerat Apply Oke Selanjutnya kita akan uji Konektivitas apakah Routerbot ini sudah Bisa terkoneksi dengan internet Caranya kita lakukan Ping DNS nya dengan memanggil Google.com Oke Sudah ada response Dari situsnya Kita hentikan Dengan mengetik Ctrl C Kemudian kita lakukan Ping IP nya Kita Enter Oke Sudah ada response juga Kalau sudah kita close dulu Sementara Selanjutnya kita akan membuat VLAN nya VLAN yang akan kita buat Itu terhubung Dengan ETH2 Jadi ETH2 Nanti akan terhubung Pada VLAN akses nya Caranya Kita klik ini Interface Kemudian Kita tambahkan VLAN VLAN nya Kita beri nama Sesuai dengan soal VLAN ID nya 10 Dan VLAN ID 20 Nama Sedangkan Nama VLAN nya Itu Satu Seswa Dan satu Guru Jadi Disini Untuk VLAN Yang ID 10 Kita beri nama Seswa VLAN ID nya 10 Kita Arahkan Ke interface ETH2 Kita klik Apply Oke Jika sudah Kita tambahkan Lagi Sebuah VLAN Kita beri nama Seperti soal Yaitu Guru Kemudian ID nya Jangan lupa 20 Kemudian Interface nya TH2 Click Apply Oke Kita cek dulu Yang guru Yang siswa Tadi Oke ID nya Sudah Betul Yang guru ID nya Sudah Betul Langkah selanjutnya Kita akan Membuat Kita akan Menambahkan IP pada Kedua 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 VLAN Dan Membuat DHCP Pool Seperti Ini Seperti Pada Soal Jadi Ada Dua Kedua DHCP Pool Ini Sebelumnya Kita tambahkan IP nya Dulu Kembali Lagi Ke IP Kemudian Address Kita tambahkan Arahkan Ke Sisma Dulu Atau VLAN 1 CIDR nya 24 Kita Click Apply Oke Kita tambahkan Satu Lagi IP nya 192 168 60.1 CDR24 Arahkan Ke Interface Guru Jika Sudah Kita Close Kemudian Kita Buat DHCP Server DHCP Server Pertama Mengarah Ke Siswa Disini Jangan lupa Kita sesuaikan Dengan soal DHCP Pool nya Antara 10 Sampai 50 Nanti Juga Untuk VLAN 2 Tetap 10 Sama 50 Disini Kita edit Dulu Disini Belakangnya 50 Kita klik Next Dns nya Kita tambahkan Satu Dns Lagi Kemudian Klik Next Timenya Kita tambahkan Oke Warnanya Masih Merah Tidak Masalah Karena Belum Terhubung Dengan VLAN Akses Dan Belum Terhubung Dengan End User Jadi Masih Merah Kita lanjutkan Yang kedua Ini Mengarah ke Guru Klik Next Ini Kita edit Dulu Ini Mulai IP nya 10 Sampai 50 Kita klik Next Next Lagi Oke Selesai Sampai Sini Untuk Setting VLAN Pada Router VLAN Trangnya Itu Sudah Selesai Kita lanjutkan Untuk Setting VLAN VLAN Kita mulai Dari Masuk Ke Wireless Kita Aktifkan Dulu VLAN Dengan Klik Centang Ini Biru Dan Pastikan Sudah Menjadi Warna Hitam Disini Selanjutnya Kita Bikin Security Profile Dulu Untuk Membuat Password Jadi Pilih Security Profile Klik Plus Disini Profilenya Biarkan Profil 1 Modenya Dynamic Case Kemudian Centang Authentication Types WPA PSK Dan WPA 2 PSK Password Kita Sesuaikan Dengan Soalnya 1 Sampai 8 Untuk Password 123 456 78 Kita Tinggal Pastikan Saja Disini Copy Paste Disini Klik Apply Oke Selanjutnya Kembali lagi Ke Wifi Interface Kita Double Click Disini Pastikan Anda Sudah Memilih Advanced Mode Jadi Kalau masih Seperti ini Ada Simple Mode Kemudian Klik Advanced Mode Sehingga Tampilannya Seperti Ini Mode Pilih MP Bridge Kemudian Band 2 GHz BGN SSID Sesuaikan Dengan Soal Yaitu UKK Kemudian Nomor Absent Kita Tambahkan Disini Namanya UKK Underscore Nomor Absent Kemudian Pada Security Profile Kita Arahkan Profile Yang Sudah Kita Bikin Yaitu Profile Satu Jika Sudah Klik Apply Kemudian Oke Sampai Sini Kita Akan Melanjutkan Membuat User Untuk Kepala Sekolah Guru Dan Siswa Bagaimana Caranya Kita Kembali Lagi Ke Winbox Pilih IP Masuk Ke Hotspot Kita Mulai Dengan Set User Profile Profile Disini Ada Tiga Kita Buat Profile Pertama Itu Adalah Kepala Sekolah Disini Adress Pool Arahkan Arahkan Oh Sebentar Ada Yang Terlewat Kita Belum Membuat Address Pool Untuk WLAN Kita Tambahkan Dulu IP Kita Tambahkan Arahkan Interface WLAN 1 Kemudian IP 192 168 20 DT1 CDR 24 Klik Apply Oke Kemudian Jika Sudah Kita Pilih Hotspot Dari IP Pilih Hotspot Kita Buat Hotspot Dulu Jadi Dari Server Ini Pilih Hotspot Setup Arahkan WLAN 1 Klik Next Klik Next Disini Sesuai Dengan Yang Tadi Mulai 10 Sampai 50 Klik Next Lagi DNS Kita Tambahkan DNS Dari Sumber Internet Dari IP Pilih DNS Next Kemudian Kita Copy Paste Disini Copy Paste Tekan Disini Klik Next DNS Namenya Semih.sch.id Pokoknya Seperti Itu Kita Klik Next Next Oke Sudah Selesai Dari Sini Kita Akan Melanjutkan Untuk Men Setting User Dan Password Oke Dari 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 Sini Pilih User Profile Kemudian Kita Klik Plus Kita Pilih Mulai Dari Tab Search Address Pilih KHS Pilih Pilih Kemudian Rate Limit Sesuai Dengan Soal Untuk Guru Untuk Kepala Sekolah 512 KBPS Jadi Disini Rate Limit 512 K Under E Kemudian Garis Miling 512 K Ini Artinya Untuk Receive Dan Transive Atau Untuk Kirim Dan Upload Dan Download Itu 512 Kilo Bit Seperti Itu Kemudian Jika Sudah Share Usernya Tidak Usah Disi Klik Apply Oke Ini Satu Untuk Kerser Tambahkan Lagi Yang Kedua Untuk Guru Arahkan Ke HS Pool 1 Yang Kita Bikin Share Nya Juga Hapus Untuk Ini 256 Kilo Garis 256 Sorry 256 Kilo Juga Kemudian Klik Apply Oke Kemudian Satu Lagi Untuk Siswa Adres Pool Ke HS Pool 1 Share Nya Hapus Rate Limit 128 K Garis 128 K Jika Sudah Klik Apply Oke Jika Sudah Bikin Membikin User Profile Kita Tambahkan Usernya Disini Servernya Biarkan Saja Namanya Usernamenya Pertama Yaitu Kepala Sekolah Kita Singkat Capsack Passwordnya Sesuai Dengan Soal 123 Untuk Guru 456 Siswa 789 Kita Buat Satu Satu Disini 123 Profilnya Arahkan Ke Capsack Kemudian Jika Sudah Klik Apply Oke Ini Sudah Satu Kita Tambahkan Lagi Yang Kedua Servernya Biarkan All Yang Kedua Ini Guru Usernya Passwordnya 456 Kemudian Profilnya Juga Guru Kemudian Klik Apply Oke Selanjutnya Yang Ketiga Yaitu Name Sesuai Passwordnya 789 Kemudian Profilnya Juga Sesuai Jika Sudah Klik Apply Oke Ini Sudah Jadi Secara Garis Besar Setting Pada Router Di V-Line Trang Sudah Selesai Kita Close Dulu Kemudian Buat Konfigurasi Atau Topologi Jaringannya Seperti Ini Untuk Yang Kedua Ini V-Line Trang Yang Sudah Kita Setting Kita Tambahkan Sebuah V-Line Akses Kemudian Kabel 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 Yang Tadi Dari ETH 4 Silahkan Pindah Ke ETH 2 Kemudian Terhubung Dengan ETH 1 Pada V-Line Trang Kemudian Kabel 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 Kedua Ini Ada Di ETH 3 V-Line Akses Menuju PC Untuk Mengakses Winbox Dan Nanti ETH 2 Itu Sebagai V-Line 10 ETH 4 Sebagai V-Line 20 Saya Set Dulu Sebentar Oke Jika masih Belum Jelas Nanti Silahkan Ditanyakan Pada Saat Praktik Latihan Utara Saya Akses Lagi Winbox Kemudian Saya Konekkan Oke Untuk V-Line Akses Itu Sebenarnya Tinggal Setting Bridge Untuk Terhubung Dengan End User Di Langkah-langkahnya Pertama Kita Akan Melakukan Bridge Untuk ETH 1 2 Dan 4 ETH 1 Itu Dari V-Line Trang ETH 2 Itu Sebagai V-Line 10 ETH 4 Sebagai V-Line 20 Caranya Kita Bikin Bridge Dulu Apply Oke Sudah Kemudian Kita Daftarkan Port Ini Sudah Kita Apply Kemudian Kita Copy Arahkan Ke ETH 2 Apply Kita Copy Lagi Arahkan Ke ETH 4 Apply Oke Oke Dan Oke Ini Sudah Ada 3 Interface Dalam 1 Bridge Maaf Terputus Kita Akses Lagi Ini Sudah Kembali Selanjutnya Kita Akan Membuat Kita Akan Mengakses Ini Switch Dan Akan Membuat Villain Jadi Klik Switch Kemudian Disini Langsung Pilih Villain Ini Kemudian Klik Plus Untuk Villain ID 10 Dari ETH 1 Menuju ETH 2 Apply Oke Kemudian Kita Tambahkan Lagi Villain ID 20 Port Dari ETH 1 Menuju ETH 4 Apply Oke Jika Sudah Kita Akan Membuat Ini Ini Mode Villain Always Strip Sama Satunya Apa Ya Secure Kita Lanjutkan Disini Pada Port Kita Akan Edit Pada ETH 1 Sesuai Dengan Villain Modenya Secure Villain Heidernya Untuk ETH 1 Itu Ad Add If Missing Kemudian Jika Sudah Klik Apply Oke Kita Kita Edit Lagi Untuk ETH 2 Villain Modenya Secure Villain Heidernya Always Strip Nah Ini Villain ID 10 Apply Oke Kemudian Untuk ETH 4 Villain Modenya Secure Villain Heidernya Always Strip Disini Kita Tambahkan Default Villain ID 20 Klik Apply Oke Sampai Sini Setting Pada Villain Access Itu Sudah Selesai Kita Mulai Akan Melakukan Pembuktian Baik Di Villain Maupun Di Villain Sementara Kita Close Dulu Akan Saya Cabut Ini Dari ETH3 Saya Hubungkan Ke ETH2 Ini Sudah Terkoneksi Kita Lihat Kita Lihat Statusnya Sudah Mendapatkan Internet Detailnya Nah Ini Dapat 40 50 Ini Dival Gateway DACP Dapat Kemudian Ini DNS Server Dua Sekarang Kita Akan Coba Melakukan Browsing Kita Akan Lakukan Speed Test Saya Pakai Fast Com Untuk Speed Test Untuk Villain Tidak Ada Pembatasan Bandwidth Jadi Ini Sesuai Dengan Bandwidth Yang Ada Disini Saya Mendapatkan 43 Mbps Dan Ini Juga Bisa Untuk Browsing Oke Sampai Sini Ini Sementara Saya Minimize Dulu Sekarang Saya Akan Menghubungkan Dengan Villain 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 Saya Cabut Ini Terlihat Network Cable Unplug Saya Arahkan VTH4 Pada Villain Access Lampus Ini Sudah Dapat IP Saya Lihat Detailnya DHCP Dapat Yang Tadi 40 50 Sekarang Menjadi 60 50 Kemudian DNS Dapat Gateway Ini IP DHCP Cypher Ini Kita Close Kita Kembali Lagi Ke browser Untuk Uji Konektivitas Kita Coba Lagi Mendapatkan Berapa 45 Mbps Kita Coba Melakukan Browsing Saya Coba Buka Kompas Dan Ini Adalah Tampilan Dari Kompas Menunjukkan Bahwa PC Saya Sudah Terhubung Internet Internet Oke Jika Sudah Saya Akan Mencoba Mengakses Android Saya Akan Terhubung Dengan Android Saya Yang Akan Saya Hubungkan Dengan WLAN Atau Hotspot Yang Tadi Saya Buat Ini Masih Data Selun Saya Matikan Saya Hidupkan Wifi Kemudian Jika Sudah Akan Saya Dibungkan Dengan Dengan UKK100 Sandinya Tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian Saya Sambungkan 1 2 2 2 2 3 2 2 3 Ini Tampilan Awal Ini Sementara Belum Saya Setting Seharusnya Kalau Pada Soal Itu Ada ada tampilan seperti ini selamat datang di hotspot SMK XXX ini belum saya edit nanti tinggal di-edit saja tampilannya mulai dari username yang pertama tadi kita bikin kepesek passwordnya 123 kita konekkan Oke sudah konek kita lockout dulu kita login lagi user kedua yaitu guru eh sorry salah tulis guru passwordnya 456 kita konekkan sudah konek kita lockout lagi kita bikin yang baru username siswa passwordnya 789 kita konekkan lagi Oke sudah terkonek tiga user disini kepala sekolah guru dan siswa sudah terkoneksi dan sudah ada internetnya disini WhatsApp saya sudah ke ada notifikasi saya menggunakan model pengembang untuk terhubung dengan monitor jadi ini layar HP saya saya koning dengan monitor PC Oke demikianlah pembahasan soal UKK paket 2 tahun 2023 selamat mencoba semoga berhasil saya akhiri sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh